Pimpinan Ranting GP Ansor Desa Selaranglor, Kecamatan Dukuhwaru berupaya meningkatkan silaturahim sesama anggota dan masyarakat secara umum, upaya itu dilakukan dengan tarawih keliling. Tarawih keliling pada tanggal 3-15 Ramadan, diadakan di Masjid Baitul Mukminin Desa Selaranglor dan Musola di seluruh Desa Selaranglor, Kecamatan Dukuhwaru. Kegiatan ini diawali dengan sholat tarawih berjamaah, kemudian dilanjutkan kultum Ramadan oleh para ustad muda dari Ansor, dan para tokoh agama masyarakat setempat. Ketua Ranting GP Ansor Desa Selaranglor mengatakan bahwa tarawih keliling merupakan bagian dari cara agar anak muda dapat terus terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Momen berkunjung ini, adalah momen untuk memperkenalkan sayap organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama kepada masyarakat. Selain juga mendengarkan keluh kesah masyarakat muslim di sini, terangnya, Ia menambahkan, yang tak kalah penting dari kegiatan ini adalah untuk mempersempit pergerakan kelompok radikal masuk ke masjid-masjid di Desa Selaranglor, Kecamatan Dukuhwaru. Selama ini penyebaran paham yang bertentangan dengan Amaliyah Nahdlatul Ulama biasanya diawali dengan penguasaan masjid sebagai ruang doktrin kepada jamaah. Setidaknya mereka yang berpaham keras akan berpikir ulang untuk menguasai masjid ketika nantinya banyak anak muda yang tergabung dalam Ansor Banser ini sering mengadakan kegiatan di masjid-masjid. Tegasnya Masih ada beberapa masjid yang tidak dijalankan lokasi kegiatan positif. sehingga menurutkan kegiatan dalam Ansor Banser, Kecamatan Dukuhwaru akan selalu memegangkan dalam dunia ini sebagai kegiatan masjid-masjid di masjid-masjid di masjid-masjid. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!